Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Angkatan Laut Amerika Serikat Mengirim setidaknya tujuh kapal selam ke Laut Cina Selatan Kapal-kapal itu sengaja disiagakan dengan tujuan untuk memastikan kebebasan dan mengimbangi operasi Cina di kawasan Aksamana Muda Black Converse mengatakan Operasi kami adalah demonstrasi kesediaan kami Untuk membela kepentingan dan kebebasan kami di bawah hukum internasional Intro Kapal selam yang disiagakan itu termasuk empat kapal selam penyerang Atau ATEC Submarine yang berbasis di Guam USS Alexandria yang berbasis di San Diego Dan beberapa kapal yang berbasis di Hawaii Intro Attack Submarine merupakan kapal selam yang dipersenjatai dengan torpedo dan rudal jelajah Tomahawk Kapal selam jenis ini mampu melakukan pengawasan rahasia Intro Selain kapal selam, Angkatan Laut Amerika juga telah menyiagakan armada kapal perang di Pasifik Barat Sebagai unjuk kekuatan di kawasan Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Cina di Laut Cina Selatan Dan di tengah cekcok kedua ekonomi terbesar di dunia itu soal pandemi virus corona Sebagai mana diketahui beberapa waktu belakangan Cina terus meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan Cina juga terus memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah di perairan tersebut Dengan membangun pulau-pulau buatan atau pulau reklamasi Cina juga diakini telah melakukan aktivitas yang mengganggu negara-negara lain di kawasan Seperti yang baru-baru ini dilakukannya terhadap kapal eksplorasi minyak Yang dikontrak oleh perusahaan energi negara Malaysia yaitu Petronas Menteri Pertahanan Mark Esper juga menuduh Cina meningkatkan kampanye disinformasi Untuk mengalihkan kesalahan terkait virus memastikan asal kota Wuhan itu dan melindungi citranya Lebih lanjut, Esper mengatakan bahwa dua kapal Amerika baru menyelesaikan operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan minggu sebelumnya Kedua kapal itu adalah kapal penjelajah berpeluru kendali USS Bunker Hill dan kapal perusahaan USS Berry Kapal penjelajah berpeluru kendali USS Bunker Hill melakukan operasi kebebasan navigasi di Kepulauan Spratly Dan kapal perusahaan USS Berry berlayar dua kali melalui Selat Taiwan dan melalui Kepulauan Parasel Wilayah yang disekitakan yang diklaim Cina sebagai miliknya Aksi ini sebelumnya telah membuat marah Cina Cina menyebut upaya Amerika itu sebagai tindakan provokatif dan mengancam ketenangan Serta dapat dengan mudah memicu insiden yang tidak tertuga di kawasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!